Jakarta Rizky Bilar akan menjalani pemanggilan kedua oleh kepolisian lagi pada tanggal 14 Oktober tahun 2022 terkait KDRT Hal ini disampaikan oleh Humas Polres Jakarta Selatan, Nur Madewi Jadi untuk saudara kita R yang diduga melakukan kekerasan sudah dijadwalkan ulang lagi pemeriksaannya Namun demikian kita cek untuk kejelasannya biar jelas hari tanggal dan jam jelas Benar tanggal 14 akan dilakukan pemeriksaan kembali, belum nanti kita cek kembali ya Kata Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nur Madewi pada Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022 Status Rizky Bilar sendiri sampai saat ini masih sebagai saksi Karena kepolisian masih ingin meminta keterangan Rizky Bilar sebagai terduga Ia untuk statusnya sekarang masih saksi karena kita meminta keterangan sebagai diduga, katanya Untuk keterangan lebih lanjut, pihak kepolisian sudah memeriksa 7 orang saksi Mulai dari karyawan hingga art Lesti Kejora Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada saksi tambahan lagi Untuk kemarin kita sudah memeriksa keterangan dari artnya saudari kita BAP pertanyaan, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan kemudian Kurang lebih sama 1 jam kita minta keterangan kemudian dijawab semua oleh art beliau Jadi jelas kita juga minta keterangan dari artnya saudari kita L Keterangannya sudah kita terima sudah dijadikan barbuk oleh penyidik, bebernya Untuk saksi, selanjutnya siapa yang mau diperiksa itu wewenang penyidik atau yang ahli Jadi kita tunggu saja Rekan-rekan semua mudah-mudahan segera terungkap Kemudian laporannya mempunyai kejelasan, pungkasnya Sampai saat ini Rizky Bilar sendiri belum memberikan keterangan mengenai tudingan kekerasan dalam rumah tangga Tapi pihak pengacaranya sudah membantah mengenai masalah ini Sedangkan Lesti Kejora masih menjalani ibadah umrah bersama keluarganya ke Tanah Suci Demikianlah yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe Terima kasih telah menonton